Bismillahirrahmanirrahim Dan dia itu jauhnya dari Mekah adalah 75 kil Seandainya bukan karena berbelok-beloknya jalan dikarenakan gunung Kiro itu Misalnya jarak dia ke Mekah hanya 60 kil saja Ya bahkan kadang waktu kami pergi ke Aziziyah, ke Mekah Aklah dan sebagainya Sebenarnya jarak sampai ke Masjidil Haram itu dekat saja Cuma karena jalannya bilok-bilok, karena terhalang oleh sekian banyak gunung Sehingga jadi tampak jauh dan harga teksi pun jadi tinggi sekali Padahal kita lihat itu dekat sekali itu menaranya Menara apa itu namanya Iya burjus sahahnya itu Tampak dekat dan besar di balik gunung Tapi karena bilok-bilok jadi mahal Ya Hilton itu Makanya dulu di waktu Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu Orang-orang Mekah mengatakan Wah Muhammad buktikan kepada kami engkau adalah Rasul Yaitu kalau engkau singkirkan gunung-gunung yang menghalangi kami ini Jadi dataran yang luas untuk kami bercocok tanam Kami akan beriman kepadamu Jadi sejak dulu memang mereka merasa terganggu dengan gunung-gunung itu Jadi tampak sempit memang Kalau hujan sangat lebat memang banjir disitu sudah Pusat Pusat banjir sejak dulu Memang itu ma'ruf Tapi ini adalah ujian dari Allah Ta'ala Tayyip Dan yang ikhram dari Wadi Muhram disitu adalah orang yang ikhram dari Mikat-Mikat Dari Mikat yang ada di bagian bawahnya itu Ditambah lagi dengan Jama'ah haji dari Ta'if Jama'ah haji dari Kerajaan bagian selatan Al-Hijazi Yaitu yang wilayah Hijaz Dan juga apa Jama'ah haji dari Yaman yang dari wilayah Dari jalur Hijaz Takmil Penyempurnaan Dikatakan Zatu Irk Yang memiliki Irk Karena disitu ada gunung kecil Namanya Irk Apa arti Irk ya Kalau Arak Peluh Kalau Nuruk itu adalah Urat-urat darah itu Pembuluh darah Kalau Irk Anak-anak yang tidak tahu Tayyip Wayusamal'an Doribah Oh alam Beginilah cara membacanya Doribah Kala Yakut Yakut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan Al-Doribah Wa Din Hijazi Yadufa'u sayiluhu Fi dhati'irik Doribah ini adalah Sebuah lembah di Hijaz Yang banjirnya itu Datang di Zatu Irk Wa Doribah Bi Fathiddat Al-Mu'jamah Wa Ba'dah Ro'in Maksurah Baik Jadi memang Doribah Summayain Musannah Tahtaniyah Tertulis ini Tahtiyah Gak masalah Seringnya adalah Tahtaniyah Dua titik di bawah Summaha Wahidah Wahidah itu Di Rob Yang disebutkan Di dalam apa Di dalam doa Untuk Apa itu Memohon agar hujan itu Dipindahkan itu Allahumma Allahumma Hawalaina Wala Alaina Allahumma Alarika Bi Wazirabi Seringnya pakai Zot Tapi Boleh jadi pakai Dot juga Yaitu apa Gunung-gunung kecil Wa hadhal miqat Lam yarit Fi hadithi Sohihain Miqat ini Tidak datang Di dalam Hadith Di dalam Sohihain Tetapi datang Di sebagian Kitab-kitab Sunan Bahwasannya Nabi Menetapkan Miqat Untuk penduduk Irak Dan sebagian Ulama yang Menesuaikan Hadith ini Mengatakan Ini alamatun nubuah Karena waktu itu Belum ada orang Yang masuk Islam Dari Irak Masuk Islamnya Nanti Setelah Irak Ditakhlukkan oleh Pasukan Khalid Ibnul Walid Dan lain-lain Itu Ada pun Sebagian Ulama yang lain Mengatakan Seluruh Sanatnya Doif Dan sulit Untuk Dinaikkan Tetapi Zatuh Arab Ini adalah Ijtihad Dari Umar Ibnul Khattab Untuk Membuat Miqat Bagi Orang-orang Irak Dan yang Terakhir Ini Yang Lebih Kuat Hadithnya Doif Sebagian Ulama Melemahkan Hadith Ini Di dalam Fatul Bari Ibn Hajar Mengatakan Yang ada Dalam Sahih Bukhari Dari Ibni Umar Manakala Kufah Dan Basrah Itu Telah Dibuka Yaitu Ditaklukkan Oleh Kau Muslimin Selamat Dari Kesirikan Mereka Mendatangi Umar Fakalu Ya Amiral Muminin Inna Rasulullah S.A.W. Haddali Ahli Najdin Korna Wahai Amiral Muminin Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Telah Membuat Batasan Untuk Ahli Najd Yaitu Korn Kornul Manazil Atau Kornul Sa'alib Itu Dua-duanya Wahua Jaurun Antariqina Sementara Itu adalah Menyimpang Dari Jalur Kami Yaitu Kalau Kami Kesana Terlalu Jauh Jaraknya Kemudian Umar Mengatakan Maka Perhatikanlah Apa yang Sejajar Dengan Itu Di Jalur Kalian Lalu Setelah Barangkali Umar Dikasih Informasi Bahasanya Jarak Yang Sejajar Di Jalur Kami Adalah Kalau Sudah Sampai Di Zatu Maka Umar Membuat Batasan Untuk Mereka Zatu Shafi'i Mengatakan Tidak Sahih Dari Nabi Sallallahu Hanya Saja Ini Adalah Kesepakatan Orang Yaitu Di Zaman Umar Dan Ini Menunjukkan Bahasanya Zatu Itu Tidak Dinas Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Karena Shafi'i Sudah Mengatakan Layas Bud Berarti Layas Bud Karena Kadang Kalau Hatinya Shafi'i Pun Kadang Maka Apalagi Sementara Untuk Ini Shafi'i Sampai Mengatakan Tidak Soheh Berarti Memang Tidak Soheh Dan Telah Disebutkan Diriwayatkan Oleh Al-Hakim Al-Naisaburi Di dalam Al-Madhul Kalau tidak Salah Bahasanya Asar-asar Yang menunjukkan Imam Shafi'i Itu adalah Mutabahir Dalam hadis Beliau juga Lautan Dalam hadis Walaupun Beliau Tetap Mengakui Imam Ahmad Lebih baik Dalam masalah Hadis Demikian Tertulis Tertulis Di dalam Mudawana Milik Imam Malik Yang nulis Adalah Murid-muridnya Mengumpulkan Fatwa-fatwa Imam Malik Tayyib Ilahuna Wallahu A'lam Assalamualaikum Wabiham Tika la ilaha Ilahanta Astaghfirullah Wa atubu ilaik Alhamdulillah